selamat menikmati maaf mengganggu waktunya disini kami mau mewawancara Teteh yaitu bagaimana cara membuat makanan fungsional yaitu batagor kuah bisa dilihatkan cara-caranya yang pertama bagaimana Teteh? yang pertama ini kebetulan sudah siap tinggal digoreng ya sekarang kita masukkan dulu ke minyak yang baru itu digorengnya sampai kering Teteh? iya ini sampai kering kalau nanti sudah kering saya diangkat sampai kering sambil nunggu ini sampai keringnya kita bikin bumbunya dulu sampai nanti penyajiannya siap kemudian sebelum kita meracik nanti ini yang sudah jadi kita hangatkan dulu kita harus menghangatkan lur air kaldu ini air kaldu buat merebus batagor kuahnya ya sebetulnya ini sudah jadi air kaldu air kaldu yang sudah dibungui sambil kita nunggu ini biar air kaldu air kaldu dihangatkan dulu ya sebetulnya air kaldu setelah ini apa teh? nah kalau ininya sudah mateng ini kalau anak-anak setelah kan biasanya ada yang pakai kap kalau yang limang kok sama aja sebenarnya kalau buat bumbunya kita tinggal masukkan aja kemudian penyedat rasa jangan lupa dibalik ya teh nanti sampai keringnya teh ini kita masukkan penyedat rasanya kalau yang suka biasanya kita pakai cuka ya kalau nggak suka biasanya nggak pakai paling pakai jeruk yang buat asem-asemnya itu sesuai selera anak-anak ini sudah mateng sekarang oh itu caranya digunting tadi? iya ini kalau misalkan sudah mateng buat nyiapinnya kayak gini kita tinggal gunting ini biasanya tetek kalau bikin adonannya biasanya pakai udang rebon biar nanti ininya biar ada aroma ikan-ikannya di wangi itu biasanya seporsi berapa teh? kalau anak-anak sih biasanya 5 ribu ya porsi anak sekolah itu berapa biji? ini kalau satu porsi itu 5 biji paling soalnya satunya kan seribu nah kalau udah dipotongin kita kasih saus sama kecap iya ini hampir mirip-mirip sama basho sini mirip-mirip sama basho cuman bedanya? cuman bedanya kalau ini kan aci ya iya kalau basho tadi ini kan pakai mie pakai sayur sekarang kita pakai piuman kalau misalkan ada yang suka biasanya teteh pakai jeruk pakai cuka bisa ya teh? kalau enggak suka jeruk biasanya anak-anak pakai cuka juga boleh sama aja sih biasanya pakai bawang gore kalau ada yang suka biasanya pakai selesi nah sekarang kita tinggal direbus aja sama air kaldu yang udah jadi wow kayaknya enak tuh kayak gini nih ini udah selesainnya itu yang udah jadinya teh ini udah jadi udah jadi kita santap bersama kan teteh sekarang berdagang produk makanan apa yang teteh produksi sekarang? sekarang teteh biasanya produksi makanan buat anak-anak sekolah biasanya buat bakal borkuat selain gorengannya yang disini kan teteh biasanya jualan gorengnya lana basho sosis goreng buat anak-anak sekolah karena itunya paling yang biasanya kalau yang setiap hari ditanyain terus sama anak-anak biasanya bakal borkuat jadi teteh itu jualan cirihannya itu bakal borkuat kalau yang anak-anak tau kan biasanya kan ada cirihan misalnya bimina kan sebelah agak berbeda ya teh dari kapan teteh jualan tuh kakor? kalau teteh jualan sih udah lama ya dari dulu sejak ada sekolah SMPGRI disini kan teteh udah mulai jualan dulu iya gini teh pernah dalam membangun usaha ini teteh pernah gagal atau gini? banyak sih sering malah sering karena kan kalau misalkan jualan makanan kaya gini kan tergantung sih kalau banyaknya pembeli misalkan kan untungnya lah lumayan tapi kalau misalkan lagi sepi kadang-kadang kan kadang-kadang kan sepi gak ada yang beli misalkan satu hari cuman dapat berapa porsi gitu kan siapa yang jual tergantung sih tergantung yang beli gitu cuman kalau misalkan siap hari tergantung sih biasanya dikasih takal paling banyak satu kilo kalau bikin gua kasih gitu satu kilo itu sehari tuh gak habis? kadang-kadang gak habis kadang-kadang kalau misalkan lumayan terbelinya banyak sih kadang-kadang lebih kadang-kadang bisa lagi itu deh kalau gak habis diimanain itu? kalau gak habis sih biasanya teteh masukin kakak jadi besoknya gak usah bikin adonan lagi tinggal diametin aja tinggal besoknya tinggal gorengnya udah ada tapi itu nama dari adonannya berapa hari teh? kalau buat aci sih 3 hari masih kuat masih kuat kalau udah di adonan masih bisa lah sampai 3 hari kalau udah lewat 3 hari biasanya sih suka ada jamunya jadi ya kalau misalkan udah lagi sepi udah dibuang aja dibuang aja oh iya teh kan kesini suka banyak yang jajan iya suka ada yang nganjuk teh kalau ke warung teh teh mungkin karena keliatannya warungnya kecil ya iya alhamdulillah sih jarang jarang gak ada warung alhamdulillah alhamdulillah iya kan suka ada gitu rekan-rekan kita kadang-kadang kadang-kadang paling kalau dulu ya kalau yang alumni sebelum-sebelumnya kan emang udah akrab sama teteh biasanya kan suka ada yang gitu kalau misalkan sekolahnya kan pulangnya kan sore baik kalau yang dulu biasanya kan kalau masih 8 misalkan uangnya udah habis kadang-kadang kan teteh suka nawan yaudah gapapa misalkan makan aja dulu butang aja dulu paling besoknya dibayarin gitu tapi gak ada yang macet gitu gak ada alhamdulillah soalnya warungnya juga kan kecil gak ada alhamdulillah untuk modal awalnya gimana teh? kalau untuk modal awal sih ya karena buat makanan kayak gini kan gak terlalu banyak modal ya istilahnya teteh kan modalnya cuman punya modal sedikit cuman ya alhamdulillah lah buat mencukupi kebutuhan jajan anak gitu misalkan buat kebutuhan sehari mas masih alhamdulillah lah cukup gitu boleh di berapa nominat? kalau untuk ya paling sekitar 50 ribu udah cukup lah kalau buat batagor kuat kalau untuk batagor kuat sendiri ya tapi kalau misalkan untuk sama keperluan yang lain tapi misalkan di warungnya gak cukup kuat sih jadi epicnya juga ya kalau misalkan batagor kuat sendiri kalau misalkan batagor kuat sendiri mah cukup lah uang 50 ribu kalau cuma buat untuk beli adonasi ke dalam minyak sama keperluan yang lain oh iya teh teteh kan sudah lama berjualan motivasi teteh berjualan batagor kuat dari mana teh? kalau motivasi teteh sih karena disini kan belum ada yang jualan ya belum ada kan batagor kuat jadi teteh punya inisiatif kalau misalkan kan gorengan misalkan sebelah iya kan kalau dulunya teteh kan sebelum banyak yang jualan sebelah teteh kan dulunya jualan sebelah semacam nugget goreng kayak gitu lah buat jajananan sebelah tapi sekarang kan udah sekarang kan udah merebak udah banyak banget yang jualan kayak gitu jadi teteh mah coba bertahan yang satu ini aja soalnya kan yang lain mah gak ada yang apa istilahnya yang bikin gitu gak ada yang mungkin soalnya teteh udah konsisten disini aja di di batagor kuat insya Allah lah kalau misalkan ya motivasi tetehnya ya itu tadi karena disini kan belum banyak yang jualan batagor kuat jadi insya Allah lah kalau misalkan teteh bisa bertahan paling ini dilanjutin gitu berkembang lagi ya iya mudah-mudahan pembelinya makin banyak ya itu kan amin suka apa aja gitu dengan ada wajar ini beri-beri kembali ya amin karena sekarang kan udah mulai banyak yang jualan di luar jadi kan udah mulai berkurang yang misalkan dulunya sering jajan kesini dan kadang kan iya namanya juga kan persaingan iya iya udah gak apa-apa yang pentingnya masih alhamdulillah ada yang beli gitu kan gak sama sekali masih alhamdulillah lah istilahnya kalau boleh tahu teh keuntungan perhari berapa? kalau dihitung keuntungan perhari sih kalau misalkan modalnya 50 misalkan ya bisa dapet sampai 75 atau enggak 100 lah kalau dari Aci kan dari sekilo lumayan lah misalkan ada kalau misalkan kita bikin 50 dapet lah dua kali lipat gitu kalau misalkan habis satu kali ya kalau misalkan bikin satu kali adonan terus kemudian habislah lumayan lah ada misalkan yang modalnya awal 50 bisa kembali jadi 100 gitu kan itulah minimalnya gak kait sih sebenernya gak banyak-banyak sih ya untungnya cuman sedikit kalau gak diserjain kan gak ada sama sekali iya meskipun sedikit kita kan meskipun sedikit tetap berusaha ya Bu lumayan nambah-nambah wangkas wangkanya nambah wangkanya nambah selama ini Ibu didukung siapa gitu Bu? kalau kalau yang membuat cek kuat sampai sekarang sebenarnya anak sih yang yang misalkan bisa bertahan sampai sekarang kalau misalkan gak ya gak 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 liatkan semua lagi ya kalau cek kan suamima jarang ada di rumah kebanyakan di rumah terlulus jadi kan jarang lah kalau misalkan saling telepon kasih kabarnya ya kalau misalkan cek gak liat anak-anak mungkin cek juga males lah bikinnya kayak gini-gini kan jadi ini juga salah satu anak yang dijual demi anak gitu lah oh bisa kedengkelah nah kan tete ini berjualan batagor aja nih iya selain batagor tete juga jualan apa disini? minuman atau apa? iya minuman paling poket poket terus minuman seduk yang diseduh anak-anak sekolah gitu biasa aja selain minuman yang dingin ya yang ditara di kolkasi iya tapi yang lebih pernah jual batagornya iya iya oh iya teh kan saya suka lewat kesini saya lihat yang jajan kesini kan kayaknya ya sepi bukan sepi bukan sepi suka pada cewek-cewek yang disini ada gak laki-laki yang jajan kesini kadang-kadang kalau anak laki-laki sih ada sebenernya cuma gak sebanyak anak perempuan iya kalau laki-laki paling yang jajanin beli minuman paling yang sekedar lewat aja sih sebenernya kalau anak perempuan kan biasanya makan sambil ngobrol sama temen-temennya disini kan kadang-kadang ada lima orang enam orang gitu tete sih kebanyakannya anak SD selain SMA yang lewat kesini iya jadi kebanyakannya ya jajanan buat anak-anak SD kayak gitulah selain SMA yang deket sini kan terus kan tete itu bikin batagor kuah kebedaan kebedaan dari batagor kuah yang lainnya ada gak kalau itu sebenernya tete gak bisa nilai ya yang beli kan yang beli kan tapi buat tete kalau misalkan perbedaan batagor kuah sih ya kalian bisa bedain sendirilah kalau misalkan beli yang di tempat lain cuman kalau yang kalau yang tete buat mah ya batagor kuahnya sih sebenernya sederhana aja sih sebenernya kalau mau silahkan coba dulu coba dulu coba dulu ini untuk mencoba dikucek-kucek dulu ya dikucek-kucek dulu ya dikucek-kucek dulu ya dikucek-kucek dikucek dikucek ganteng ya nah enak perbedaannya dari apa Ki dengan batagor-batagor yang lain ini sih ya lebih kenyal kenyal-kenyal kayak gimana gitu kalau kenyal kan dari Adi sendiri ya pasti kenyal coba kan kalau batagor kering enggak pakai bumbu kacang ini paling bedanya yang di bumbu aja sih sebenernya kalau bumbu batagor kering kan pakai bumbu kacang iya biasanya pakai kacang kalau ini kan pakai saos kecap yang bedanya paling itu lebih ke apa ya kayak basho ya iya kayak basho cuman bahan utamanya kan dari Acik bukan Acik iya 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 tapi tanah dong kayak kecari sana iya 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 cabai bubuk kan cabai kering itu paling sedikit sih sebenarnya yang paling banyak yang paling boros itu cabai rawit biasanya di blendan pakai sambalnya lebih seger iya iya enggak pakai gitu Aidah kayak gitu biasanya suka ada sih cuman tergantung yang beli kalau misalkan yang beli kan kita suka nawarin mau pakai cabai bubuk yang kemasan gitu atau mau cabai rawit yang udah di blendan biasanya sih yang pakenya sambal itu cabai rawit kebanyakan yang pakai jadi kalau kebanyakan orang itu pesernya dimakan di sini atau dibungkus? kalau kebanyakan kita orang sekolah dimakan di sini kalau misalkan yang belinya paling kalau ibu-ibu ada yang beli itu dibungkus biasanya dibawa pulang paling dibungkusnya pakai sterokol pakai sterokol, cuman dibungkus dulu pakai plastik di plastiknya iya suka jualan online oh iya, cara misalkan teteh kan bingung kalau misalkan jualan online kalau misalkan di sini juga banyak kan tetehnya juga bukan enggak kepikiran sampai situ, cuman teteh masalahnya kan kendalanya di kendaraan kalau misalkan ada yang pesernya jauh sedangkan teteh kan enggak ada yang nenterin kalau misalkan teteh yang nenter kan teteh punya bayi kan masih kecil jadi kalau teteh mengandalkan cuma yang datang ke sini ya alhamdulillah kalau enggak ada ya enggak di online itu sebenarnya tapi ada gitu pikiran buat teteh ngedirikan online juga ya kalau misalkan pikiran kesitu sih ada sebenarnya teteh juga kan pengennya misalkan ada modal tambahan jadi teteh selain nawarin produk ini bisa jualan lain juga sebenarnya ada sih pikiran kesana kalau dulu kan teteh juga sempat sih sebenarnya jualan di online kalau misalkan makanan kan teteh suka bikin minuman estinca juga kadang-kadang kan kalau cuasanya lagi panas biasanya di online-in dulu kan pernah cuman sebentar gitu kan sekarang mah udah enggak udah enggak pakai online lagi paling yang beli langsung datang ke sini aja kalau di bahan ada yang bahannya sulit juga kalau untuk bahan bahasa burkuas sendiri sih gak ada yang sulit semuanya bahan gampang didapat lah terjangkau lah ada di mana-mana insya Allah ini biasanya beli di mana? di pasar? kalau ini di iya di pasar biasanya teteh tempat belanja sendiri kan manganan buat teteh jualan gitu belanjanya sekalian di toko sentako aja sih belum banyak bahan-bahan yang kayak gini paling belinya yang imun yang cabai rawit paling-paling dipisar sayur paling kayak kalau pendapatan sebulan teteh dari usaha imun paling berapa? kalau pendapatan sih teteh belum bisa predikit soalnya kan tergantung yang beli tergantung ini tergantung pendapatan seharinya misalkan sehari kadang habis kadang enggak gitu kan jadi teteh belum bisa menyimpulkan berapa misalkan keuntungannya satu bulan soalnya kan masih pelangganya masih pembelinya masih belum tetap gitu kan masih kadang-kadang lancar kadang-kadang kan seri gitu sebenarnya kalau misalkan untuk kebutuhan sehari-hari malam alhamdulillah masih mencukupi gitu berarti kalau dari modal sama penghasilan itu mungkin ada ya 50% dari modal alhamdulillah sih untuk kedepannya alhamdulillah nah teteh untuk kedepannya ini variasi rasanya mau tetap setian ini atau ada tambahan lagi gitu? ya mungkin kalau untuk kedepannya mudah-mudahan sih ada variasi ya misalkan teteh teteh kan kepinginnya sih ada misalkan bata bortuang pakai baso kadang-kadang kan pakai tulang gitu kan ada sih sebenarnya cuma teteh kenalnya di modal iya pas kemudian lagi di modal di modal sama pembelinya sih sebenarnya kalau misalkan teteh kan misalkan dikasih modal tambahan tapi kalau misalkan pembelinya masih tetap gitu itu juga kan masih belum belum berguriu gitu istilahnya modalnya nggak berpusar jadi sekarang emas melanjutin yang ada dulu kendala teteh dalam pengasaran makanan ini? kendalanya sih sebenarnya banyak ya boleh dirincikan dirinci ya kalau misalkan kendalanya paling kalau misalkan apa ya bingung ya kalau itu kendalanya sih sebenarnya iya ya paling kendalanya teteh kalau misalkan bikin jajanan kayak gini sih kendalanya cuman di saingan iya saingan saingan kendalanya yang beli iya kalau modern dikita-kita tapi konsilin kendalanya tapi kalau misalkan ada acara misalkan kayak kemarin kemarin kan setiap tahun kan suka ada SMA Cup iya nah kalau misalkan ada acara kayak gitu sih Alhamdulillah istilahnya teteh sedikit banyaklah diuntungkan kan soalnya banyak kenakan sepal yang dari luar nah jadi Alhamdulillah lah sedikitnya gitu teteh ngerasa kebantu lah jadi yang beli itu bertambah misalkan dari yang sehari biasanya kan misalkan ada 10 orang atau enggak 5 orang kan jadi misalkan 20 kadang jadi teteh sekali bikin teh kadang-kadang sehari teh bisa 2 kali bikin adonan Alhamdulillah lah jadi lumayan lah agak terbantu gitu kan berarti hari sering-sering bikin acaranya SMA ini kalau misalkan misalkan sehari-hari biasa kan sepi tapi kan misalkan kalau ada acara menderaa kayak gitu kan Alhamdulillah jadi bisa istilahnya bantulah nambah-nambah penghasilan itu nanti kendalanya cuma dikendalanya sama saya iya soalnya sekarang kan udah banyak yang jualan jadi kan kalau misalkan kita kurang-kurangnya kesabaran kan udah bubar gitu kan cuman teteh mau ya bertahan kan udah punya anak 2 untuk menghidupi anak itu kan gak demi anak juga ya teteh iya liatnya anak lah insya Allah kalau misalkan tetehnya sehat lah bertahan demi anak-anak gitu ikmun modalnya sedikit lah Haris teteh selain teteh membuat batagor kuah apakah teteh membuat batagor kering iya kadang-kadang sehari teteh bisa kalau misalkan bikin adonan satu kilo misalkannya teteh bikin buat adonan seringnya setengah yang buat batagor kuah setengah bedanya gimana teteh? di adonannya beda nggak? kalau buat adonan sendiri sebenernya sama sih sama cuman yang bedainnya paling dibuka kalau buat batagor kering kan cuman pake bumbu kacang ya pake kecap, simun kalau yang batagor kuah kan nggak pake bumbu kacang cuman pake sauf kecap gitu aja yang bedanya cuman bumbu aja sih yang di ini aja bumbu tapi itu lebih laku yang mana? kalau untuk disini sih batagor kuah soalnya kan yang menunjukkan batagor kuah soalnya kalau batagor kering kan banyak di warung-warungnya kalau di warung-warungnya itu sih kok kata dilajengkan hahaha lain juga semuanya asalnya mungkin wawancara dari kami semuanya teteh semoga aja kedepannya pesannya lebih bagi lagi amin dan yang bisa nambah lagi modal amin jualannya terus banyak varianinya ya mudah-mudahan ada modal nambah modal terus saya bisa amin iya mudah-mudahan terus konsumennya juga nambah amin terus bisa online iya amin tapi sekarang jangan nanya ya mudah-mudahan sekarang iya lebih mudah teteh iya mungkin cukup sekian ya maaf tengok menggunakan apa-apa hahaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati